audio jungle apakah satu hari yang bersih tersebut dikatakan sah untuk sholat dan puasa Ustazah, syukran Ustazah semoga komen ini dibalas, semoga pertanyaan ini dibalas ya, baik ini alian hari yang kita suci dari mens itu padahal itu masih ada di hari-harinya di hari-harinya head gitu ya itu ada dua pendapat ada qol sahab, ada qol leket ada pendapat yang mengatakan bahwa harinya dipungut-pungutin aja jadi hari yang suci, dia puasa yaudah sah gitu puasanya ada juga pendapat yang sahab, sahab itu narik, ditarik, harinya ditarik-tarikin artinya bahwa kalau dia masih berada dalam masa head, ya berarti puasanya juga gak sah artinya wajib dikotok lagi, dari dua pendapat ini, yang mutamat atau yang paling banyak diambil pendapat sama para ulama adalah qolus sahab adalah qolus sahab, artinya yang harinya itu ditarik-tarikin, artinya dalam artian, kalau misalnya ada orang nih mensnya 8 hari tapi pas hari ke-6 itu dia udah suci dan dia udah puasa gitu kan, tanggal 6, tanggal 7 dia udah puasa, tanggal 8-nya ternyata keluar darah lagi nah itu tanggal 6 sama 7-nya itu juga harus dikotok karena dia masih termasuk bagian dari head sebab hari head-nya itu narikin yang lain, maksudnya tanggal 1-8 itu ya udah jadi satu kumpulan yang bersihnya, yang dia puasa itu juga ketarik juga gitu ketarik sebagai bagian dari head juga karena memang masih pada masa head gitu nah itu seperti itu gitu ya jadinya, karena ini memang pendapat kebanyakan para ulama maka hari yang kamu tadi ini udah puasa, yaitu tanggal 7-nya itu ya kamu puasa, kemudian besoknya tanggal 8 itu kamu head lagi nah itu tanggal 7-nya itu juga harus dikotok nantinya ketika sesudah lebaran nanti gitu ya, harus dikotok juga sebagaimana kamu mengkotok hari-hari yang kamu tidak berpuasa itu mengikuti pendapat pendapat kebanyakan dari para ulama nah, akan tetapi karena memang juga kamu waktu itu nggak tahu apakah akan suci atau nggak gitu ya ketika kamu itu sudah suci memang sebaiknya kamu memang mandi dan puasa gitu urusan bahwa ternyata kemudian keluar lagi yaitu apa namanya memang ternyata masih ada si sahab gitu kan nanti tinggal di koldo aja gitu tapi bahwa hari-hari yang kamu suci itu kamu memang wajib diwajibkan untuk berpuasa kecuali kecuali kalau misalnya kayak gini nih kamu biasa mens 6 hari, 7 hari ini kok baru tanggal 3 udah suci ya nah, itu kamu bisa tetap nunggu teman-teman kamu bisa nunggu 1x24 jam kalau memang dalam waktu 1x24 jam itu nggak keluar lagi ya kamu silahkan suci tapi kalau misalnya 1x24 jam sebelum itu kamu udah keluar lagi darahnya gitu yang nggak harus setiap kali bersih kamu mandi kamu puasa kemudian kalau misalnya keluar darah lagi kamu makan gitu nggak kayak gitu teman-teman akan tetapi kalau memang belum waktunya itu kamu masih boleh diperkenankan untuk menunggu sepanjang 1x24 jam gitu ya mengikuti kalau sahab ini kamu perlu untuk mengkodoknya nanti sesudah bulan Ramadannya habis maksudnya bulan Shawwal dan lain sebagainya silahkan untuk mengkodok akan tetapi buat orang-orang yang memang puasanya jadi bermasalah karena headnya memang suka datang dalam keadaan tidak teratur ya misalnya begini nih ada orang nih biasanya ini juga karena hormonal yang tidak seimbang ya entah karena dia konsumsi alat kontrasepsi misalnya gitu ya konsumsi kayak dia pakai pil penghambat head misalnya atau pil untuk mencegah mencegah hamil misalnya gitu ini biasanya suka jadi berantakan jadwal menstruasinya termasuk juga orang dengan berat badan yang tidak seimbang entah karena sedang naik-naiknya berat badannya maksudnya lebih berat badannya atau berat badannya kurang ini memang ada keseimbangan hormonal yang tidak seimbang ya ada hormonal yang tidak seimbang sehingga menjadikan jadwal menstruasinya itu jadi tidak teratur nah yang kayak begini ada nih kadang-kadang kasus misalnya kayak yang dia 5 hari keluar darah gitu kan habis itu dia suci dia suci udah dapet 3 hari 4 hari 5 hari bahkan mungkin 6 hari kemudian eh keluar darah lagi gitu ini darahnya apa nih nah itu kan terhitungnya selagi masih dalam masa 15 hari dan darahnya itu sama-sama kuat gitu kan ya itu terhitungnya kan masih men semua tuh nah pada pada kasus-kasus yang seperti ini diperkenankan orang tersebut untuk mengikuti pendapat leket yang tadi saya sampaikan yaitu dia ngambilin hari-harinya gitu hari-hari yang dia menstruasi dan dia gak puasa dia gak puasa dan puasanya juga memang gak sah dan hari-hari yang dia bersih dia puasa itu juga puasanya sah gitu dengan mengikuti pendapat kalul leket yang tadi setelah saya sebutkan begitu ya jadi saya kira jelas ini untuk yang tadi bertanya ini ya mudah-mudahan bisa dimengerti dengan jelas insyaallah kemudian